Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan mimin ya seperti biasa mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron saleha yang tentunya semakin hari semakin seru semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran di video kali ini mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron saleha untuk episode yang akan datang dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya nando yang akan membawa saleha ke luar negeri tepatnya ke singapura untuk melakukan pengobatan dan juga pencangkokan kornia mata untuk menggantikan mata saleha yang mengalami kebutaan nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya seperti di episode nanti malam kita akan melihat dan menyaksikan sebuah drama yang cukup menegangkan dimana kecerobohan bu Henny yang tanpa sengaja melukai saleha hingga menyebabkan saleha mengalami kebutaan memang banyak sekali orang-orang yang berkomentar bahwa sekarang bu Henny menjadi jahat setelah melihat trailer yang diposting atau diupload oleh akun instagram sinema dan juga sc studio untuk episode tanggal 30 september ini namun mimin bisa meyakinkan pada teman-teman semua bahwa bu Henny itu sebenarnya tidak jahat bu Henny melakukan itu karena tidak sengaja entah sengaja atau tidak namun mimin juga tidak bisa membenarkan perlakuan bu Henny terhadap saleha yang sangat egois itu dan keegoisan itu sekarang memakan korban yaitu mata saleha saleha yang mengalami kebutaan tentunya membuat pak darmawan merasa sangat marah karena pak darmawan sebenarnya tidak mau saleha tinggal di sana karena inilah yang ditakutkan oleh pak darmawan pak darmawan pasti akan marah besar kepada nando dan menyalahkan nando serta bu Henny dalam hal ini dan bahkan bisa jadi nantinya pak darmawan akan segera mengurus perceraiannya saleha dan juga nando karena pak darmawan benar-benar sudah tidak bisa percaya lagi kepada nando namun disini saleha meyakin kepada nando bahwa ini semua bukanlah kesalahan dari nando nando juga sangat baik dalam melindungi saleha namun saleha hanya sedang sial saja dan kurang berhati-hati sehingga pada saat itu saleha berada di tangga bersama dengan bu Henny saleha kehilangan keseimbangan hingga saleha terjatuh dan mata saleha terkena pecahan gelas sehingga terjadilah kebutaan yang dialami oleh saleha ya setelah ini nando berjanji kepada saleha pak darmawan dan juga bara bahwa dirinya pasti akan melakukan apapun untuk membuat saleha melihat lagi seperti dulu nah sebelum lanjutin video kali ini mimin sarankan agar kalian semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari mimin setiap hari mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron saleha mimin juga menyarankan agar kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi keselpahaman diantara kita nando mengatakan bahwa dirinya akan membawa saleha ke singapura karena disana tenaga medisnya jauh lebih baik daripada di indonesia oleh karena hal itu nando meyakinkan pak darmawan bahwa nando pasti akan membiarkan tidak membiarkan saleha merasakan gelapnya dunia ini terlalu lama dan untuk pencakokan memang membutuhkan waktunya karena memang harus menunggu pendonor yang cocok untuk saleha namun nando tidak akan menyerah begitu saja nando akan memastikan bahwa saleha pasti akan segera melihat lagi dan itu adalah janji pada nando kepada pak darmawan lalu setelah itu nando akan membawa saleha pergi dari rumah pak darmawan dan bahkan mungkin nantinya nando akan tinggal di singapura dan tetap disana untuk menikmati kehidupan yang tentunya lebih tenang meskipun ini tentunya sangat sulit dan tidak sederhana itu meyakinkan pak darmawan karena kita tahu bahwa pak darmawan itu memiliki kepala yang sangat keras atau keras kepala yang terkadang sangat sulit untuk diberitahu meskipun sudah disodorkan berbagai macam cara fakta dan ini tentunya akan menjadi coba nando dan juga saleha agar mereka juga bisa sabar dalam menghadapi semua ujian yang mereka terima namun dibalik semua itu semoga saja nantinya ada hikmah yang akan saleha dan juga nando dapatkan setelah nanti saleha bisa sembuh dari kebutaannya dan tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta sinetron saleha karena memang para penonton bosan dengan sungguhan tayangan yang selalu memperlihatkan saleha dan juga nando menderita dan para penonton pun ingin sekali melihat momen-momen kebahagiaan saleha dan juga nando meskipun momen terjadi di dalam situasi yang sangat pelik seperti ini karena jika momen itu terjadi maka semua permasalahan seakan-akan tidak pernah terlihat karena para penonton fokus kepada kebahagiaan saleha dan nando wah-wah-wah makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran semoga saja memang nantinya pada remawan tidak keras kepala untuk memisahkan saleha dan juga nando karena ini akan menjadi semakin sulit jika saleha dan juga nando berpisah ini akan membuat saleha dan juga nando tersakiti satu sama lain dan mimin rasa meskipun sekarang saleha mengalami kebutaan tapi jika mereka berdua bersama semua masalah akan menjadi jauh lebih ringan nah itu adalah prediksi dari mimin lalu bagaimana dengan prediksi kalian semua tuliskan perdebatan teman-teman semua di dalam kolom komentar nah mimin rasa cukup sampai disini mimin membagikan informasi seputar dua cerita sinetron saleha mimin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian sampai selamat menonton video ini sampai dengan selesai ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka bila ada kesalahan mimin mohon maaf mimin pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh